Ya baik anda semua Untuk selanjutnya Pada pertemuan selanjutnya Kita Yaitu bagaimana cara Menyederhanakan pecahan biasa Nah kita ini adalah basic Kedua ya Setelah kita bisa menjumlah ataupun mengurangi Pecahan biasa Misalnya nih 50 Per 35 Nah ini kita Sederhanakan menjadi berapa ya Nah kita cari Satu angka yang bisa Membagi kedua angka Tersebut pembilang dan penyebut Kita bagi Misalnya karena ini 50 Ini 35 pasti dibagi 5 ya Jadi kita bagi 5 Ini bagi 5 Nah 50 dibagi 5 berapa Sama dengan 10 Karena 10 dikali 5 50 Selanjutnya 35 dibagi 5 Berapa 5 kali berapa Yang hasilnya 35 adalah 7 Nah sampai disini ya Itu kita Sederhanakan Jadi intinya kita cari Satu angka yang bisa Membagi Pembilang dan penyebutnya Nah selanjutnya kita ubah menjadi campuran Nah kita tulis dulu Nah 7 Nah 7 dikali berapa yang mendekati 10 Adalah 1 7 kali 1 adalah 7 Terus selanjutnya 10 dikurang 7 Sama dengan sisanya berapa 3 Nah Jadi anda semua Ini penyederhanaan ya Dari pecahan biasa Bisa diubah jadi kecampuran Nah ini yang paling pentingnya adalah Kita menemukan Angka yang bisa membagi Pembilang dan penyebut Baik anda semua Selanjutnya 24 Per 10 Kita sederhanakan ya Menjadi berapa ya 24 Kita bagi 2 dulu deh Kita bagi 2 ya 24 dibagi 2 Sama dengan berapa 12 Nah sekarang 24 dibagi 2 Sama dengan 12 Karena 2 kali 2 12 kali 2 Sama dengan 24 Nah selanjutnya 10 dibagi 2 Berapa 5 Iya 10 dibagi 2 Sama dengan 5 Karena 5 kali 2 Sama dengan 10 Nah untuk selanjutnya Kita sederhanakan Anda semua Kita bagi Genap dan ganjil 12 dibagi 2 Bisa Ternyata 5 Nggak bisa Hanya koma ya Sekarang kita Rubah jadi pecahan Campuran Nah jadi kita tulis Penyebutnya 5 5 kali berapa Yang mendekati 12 Adalah 2 2 kali 5 Sama dengan 10 Dikurang 12 12 Dikurang 10 Sisanya berapa 2 Nah Ini jadi pecahan Campuran Dari pecahan Biasa Kita ubah Ke Campuran Ini kita Tentang Bapak penyederhanan ya Selanjutnya Misalnya Bapak punya Angka 100 Per 30 Nah Kita kecilin Jadi berapa ya Kita bagi 10 aja deh Karena ada 0 nya nih Dua-duanya Tinggal kita coret Aja nih Coret 1 coret Coret lagi Coret lagi Nah 10 Kali 1 10 3 Kali 1 3 Jadi 10 Per 3 Nah Selanjutnya Anda semua Kita ubah menjadi Pecahan Campuran Tulis Penyebutnya Ini 3 3 Dikali berapa Yang mendekati 10 Dikali 3 Nah 3 Dikali 3 Kan 9 10 Dikurang 9 Berapa Sisanya 1 Nah Sampai disini Anda semua Oke Ada lagi yang ingin Tanyakan Ya Kita coba lagi Selanjutnya Ya Ini Soal terakhir ya 170 Per 35 Kita Sederhanakan ya Dibagi berapa nih Kita Bagi Ini karena Kelipatannya 5 Kita bagi 5 deh Biar sama Ini bagi 5 Nah 170 Dibagi 5 Berapa Anda semua Kita tulis aja dulu Dibagi 5 5 kali berapa Yang mendekati 17 3 3 kali 5 15 Dikurang 5 7 kurang 5 2 20 Dibagi 5 4 Jadi hasilnya 34 Ya 170 Dibagi 5 Adalah 34 Anda semua Terus 34 Nah selanjutnya 35 Dibagi 5 Adalah 7 Nah ini Kira-kira bisa dikecilin gak Nah 34 Dibagi 2 Bisa 30 Eh 7 Dibagi 2 Nggak bisa Nah Jadi kita langsung Ubah ke campuran Saja Tulis penyebutnya 7 7 Dikali berapa Yang mendekati 35 Anda semua Kalau 5 Berapa 35 Kelewat Kalau dikali 4 28 Nah tinggal 34 Dikurang 28 Ya Sekarang Ini 14 14 Dikurang 8 8 6 Ya 6 Jadi Ingat Anda semua Tadi minjem Jadi ini sisa 2 Jadi 8 9 10 11 12 13 14 6 Ya Nah Jadi 2 dikurang 2 Habis Jadi sisanya 6 Jadi 4 dikali 7 28 28 Ditambah 4 Sama dengan 34 Ya Baik Anda semua Sampai disini Untuk penyederhanaan Menjadi Campuran Nah Nanti Jika ada yang tanyakan Boleh chat ke Bapak